Mirsa untuk menyebarkan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, BDK Tunggal Ika, serta NKRI, MPR RI menggelar acara ngobrol bareng bersama warganet. Acara dihadiri oleh ratusan warganet milenial yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengundang praktisi media sosial pada acara ngobrol bareng MPR RI di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara dihadiri oleh ratusan warganet milenial dari berbagai daerah di tanah air. Dengan adanya acara ngobrol bareng MPR RI ini, diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyebarkan semangat empat pilar dalam kehidupan berbangsa. Yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, BDK Tunggal Ika, dan NKRI. Wakil Ketua MPR RI, Jajilo Fawaid, menyambut positif kehadiran warganet yang hadir untuk ngobrol bareng bersama MPR RI. Ya, cara ngobrol bareng bersama warganet ini sebenarnya ingin menyampaikan pesan sekaligus bermitra dengan teman-teman muda milenial agar mengerti, menghayati, dan mengamalkan empat pilar, utamanya Pancasila. Ngobrol bareng warganet ini bertujuan menjaring aktivis muda di dunia maya. Dan diharapkan, anak-anak muda tudut menyebarkan berita-berita positif terkait ketatanegaraan dan pedoman Pancasila. Merencanakan akan merekrut investor, itu karena kita memang membutuhkan, karena sekarang memang jamannya jaman milenial. Warganet yang mengikuti acara ini mengaku senang, dan menjadi mengerti visi misi MPR, serta aktivitasnya dalam bekerja membangun bangsa. Kedepannya, saya akan turut berpartisipasi untuk menyebar luaskan info-info apa sih, pekerjaan apa yang dilakukan MPR, sehingga masyarakat umum bisa tahu lewat akun-akun sosial media saya. Ngobrol bareng MPR RI ini merupakan agenda rutin sejak 2015. Menurut sejumlah peserta yang hadir, diharapkan acara ini dapat terus diadakan di tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.